Intro Selamat malam, malam ini satu jam lebih dekat kami akan bincang dengan Ustadz Muda salah satu dari jebolan ajang pencarian bakat beliau juga pernah menjadi self-assurancy pernah menjadi sales panci pernah kerja di airlines dan jebolan kampus Al-Azhar Mesir kita sambut Ustadz Zaki Mirza Waalaikumsalam Pak Ustadz Waalaikumsalam apa kabar? tadi yang saya sebutkan, silahkan tadi yang saya sebutkan satu-satu-satu-satu itu betul gak? iya, kurang lebih seperti itulah Kurang lebih seperti itulah. Cuman yang paling gak enak kalimat panci itu ya. Nanti panjangnya. Kita lihat dulu ini ada profil Ustadz. Sudah kami siapkan berikut ini. Zaki Mirza atau Kerap Disapa Bang Zek. Salah seorang daimuda yang beberapa tahun terakhir menghiasi layar kaca dengan siarnya. Dengan wajah rupawan, Ustadz berdarah betawi ini mengawali karir dakwahnya lewat kompetisi daimuda. Di salah satu stasiun TV swasta satu dekade lalu. Kala itu ia berhasil masuk lima besar di ajang pencarian daimuda yang diikuti oleh ribuan peserta. Meski menjadi finalis kompetisi daimuda, nama Zaki tak langsung meroket di dunia dakwah. Ia bahkan pernah menjadi asisten almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori. Namun kerja keras Bang Zek berbuah manis saat ia mulai dilirik media sebagai host ataupun penceramah. Sebenarnya bicara di depan umum bukanlah hal yang baru bagi putra sulung dari enam bersaudara, buah hati pasangan Abdullah dan Siti Komarayani. Di awal tahun 1990-an, saat mondok di pesantren Darul Mutakin, Parung, Bogor, Jawa Barat, Zaki sudah pernah menjuarai lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional. Ustadz yang akrab di sapa ontak atau idung oleh sahabat-sahabatnya ini sempat mengenyam pendidikan ke Fakultas Usluhuddin Al-Azhar di Cairo, Mesir. Usai menamatkan pendidikan di Al-Azhar, Zaki pernah bekerja sebagai sales asuransi, bahkan sales panci. Di tahun 2011, Ustadz Zaki Mirza menikahi Sinta Tanjung dan telah dikaruniai tiga orang anak. Bagi Ustadz Zaki, tak hanya karir dakwahnya yang penuh liku. Sebelum ia mempersunting tata, Bang Zek pernah gagal berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak. Terima kasih. Tidak sekedar Ustadz, tapi juga temennya anak-anak muda semua gitu loh. Gaul, terus naik mobil-mobil CPR apa segala macem. Setelah saya baca skripnya, masuk nih. Saya bilang, memang gue banget lah. Jadi kenapa enggak kita berdawah buat anak muda. Kayaknya artikel yang tadi tentang sinetron itu deh. Oke, pernah jadi bintang film kan? Kita lihat dulu cuplikannya sebentar ya. Oh iya, siap-siap. Tadi begitu adegan langsung muncul. Gak usah geleng-geleng begitu, kenapa tuh? Saya gak kuat lihat kumisnya doang. Bukan, jadi waktu pakai kumis itu saya juga pegel sebenarnya kan? Bisa berapa jam tuh nempel di situ? Iya, dikit-dikit cut gitu kan. Saya gak sadar tiba-tiba kumisnya tuh yang udah ngampleh ke sini. Jadi, main acting dulu atau berdakwah dulu? Sebenarnya acting tuh dijeblosin sama Almarhum Uje. Oke. Iya. Ini dijeblosin ya istilahnya. Jadi waktu ada audisi dulu kan film layar lebar ini pakai audisi. Yang KCB. Yang KCB. Oke. Saya pulang umroh bareng Uje, Uje nelfon. Bro, lu disuruh doa nanti acara audisi. Ada Bang Didi Petet, ada Nena Warisman. Saya datang dong, taunya kan saya mau doa. Tiba-tiba saya masuk ruangan kok dikasih nomor gitu. Udah action. Pak, saya suruh doa pak. Bukan acting. Mau gak mau kan harus acting. Bang Didi Petet bilang Almarhum, Coba kan katanya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab. Akhirnya ya masuklah jadi peran kolonel Fuad itu. Oh, kalau yang pakai kumis tadi berapa jam? Itu dua hari pakai kumis. Dua hari. Kalau di total-total sudah berapa judul? Sekitar sepuluh kali ya. Sepuluh? Lebarnya dua. Oke. Terakhir tentang Uje juga. Hijrah cinta. Saya jadi Almarhum abangnya Uje. Ustadz Rian. Iya. Tapi semua Ustadz membatasi hanya film atau sinetron yang judulnya adalah dakwah. Oh iya. Hanya membatasi itu. Betul. Kemarin pernah ada petawaran. Saya udah semangat kan. Ustadz ada layar lebar nih. Oh siap. Pas saya datang kata saudaranya. Pak Ustadz disini Ustadz istrinya empat ya. Waduh. Ini dia yang Pak. Gue berat nih Pak. Ini banyak yang ngamuk ntar nih kalau begini. Akhirnya saya gak ambil. Gak ambil. Walaupun memang ada muatan dakwah disitu misalnya. Ada muatan dakwah. Tapi kan harus jeli ya. Apa yang menjadi kontroversi sebisa mungkin gak usah kita ambil lah. Toh rezeki gak kemana gitu aja. Oke. Oke. Kalau rezeki gak kemana gitu. Kalau rezeki dikasih istri empat. Ya artinya manusia itu kan kita hanya berencana. Untuk tetap pada istri satu. Kan anak-anak juga ada keluarga segala macem. Oke. Tapi lagi-lagi saya sering bilang sama istri saya. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu maunya Allah seperti apa. Kewajiban manusia ini kan cuma berusaha ya Bu ya. Berusaha yang terbaik. Allah yang maha menentukan segalanya. Baiklah. Oke. Berumah tangga juga. Itu juga banyak ya. Ada yang mau diluruskan gak? Setiap manusia pasti punya lika-liku ya. Ada kerikil. Saya sering bilang kalau lagi saya ceramah. Saya apa adanya aja. Ibu jangan ngeliat kayak saya nih Ustadz gak punya masalah. Bisa nyelesain masalah. Enggak. Bisa jadi saya orang yang justru lebih gak berbakti sama orang tua daripada Ibu. Justru saya yang belum bisa jadi imam yang baik buat istri dan anak-anak saya. Justru saya belum jadi orang yang taat di mata Allah. Ya saya bukan Ustadz tapi lagi belajar jadi orang baik. Saya cuma ingin meyakinkan bahwa ternyata saya seorang saya pun pernah mengalami riak gelombang dalam rumah tangga baru di satu jam lebih dekat ini saya ngomong dan nyampein apa adanya. Karena selama ini banyak teman-teman yang infotainment nanya Ustadz gimana sih sebenarnya rumah tangganya gitu. Kan saya gak pernah mau buka. Karena menurut saya itu bukan untuk dikonsumsi secara umum. Tapi disini saya akan cerita bahwa saya juga dulu pernah berumah tangga. 2005 saya nikah dokter waktu itu ya. Alhamdulillah orang Betawi juga. Terus punya anak satu Reysa Sabrina Zafiera. Sekarang udah kelas empat. Kelas tiga ya. Kelas tiga mau naik kelas empat. Ya riak rumah tangga pasti ada. Tapi tetap saya coba memposisikan saya yang salah. Saya yang gak tahu diri gitu aja. Saya yang selama ini mungkin gak bisa jadi imam yang baik. Walaupun banyak orang yang ngomong ya lu jangan mau difitnah dan lain sebagainya gitu. Saya bilang ya udahlah Allah maha tahu mungkin saya yang salah. Mau tidak mau saya berpisah waktu itu tahun 2007-2008. Dari 2008 sampai 2011. Itulah saya manfaatin waktu dekat sama Almarhum Uje. Sama Kiai Kiai. Masa itu masa-masa galau lah ya. Andilau. Antara dilema dan galau. Kesah gelisah. 2011 saya ketemu dengan istri saya sekarang. Dan punya anak tiga. Dan Alhamdulillah walaupun saat itu banyak pro kontra. Saya menikah istri saya. Dan istri saya pun juga pernah menikah. Terus punya anak satu. Ya itulah. Kehidupan saya gak selamanya manis. Dari mulai masalah karir, kerja. Ditimpa lagi masalah rumah tangga. Sampai akhirnya pun sekarang. Ya saya coba menikmati apa yang sudah Allah titip. Walaupun ada. Tetep ya namanya berumah tangga ada masalah ini. Saya coba menikmati apa adanya. Dan saya coba jaga. Jangan sampai terulang apa yang sudah saya alamin. Karena bagaimanapun yang paling berjasakan. Di sini tetap orang tua saya ya. Redo orang tua dari papa dan mama itu kan yang terbaik. Jadi saya gak minta banyak. Saya cuma minta apa yang sudah Allah titipin. Dari segala nikmat semua. Teman-teman, sahabat, keluarga. Itu rezeki yang paling mahal deh. Baik. Kamarotan dahol tahadihil mahkamah. Wah gitu dia. Mukanya galak. Itu kayak malekat izro'il loh sebenarnya. Oh iya.